adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terletak di pantai utara Jawa Timur. Kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa ini terdiri dari 20 kecamatan dan beribu kota di kecamatan Tuban. Kabupaten Tuban mempunyai letak yang strategis, yakni di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan dilintasi oleh Jalan Nasional. Dendels di pantai utara, Kabupaten Tuban berbatasan langsung dengan Rembang di sebelah barat, Lamongan di sebelah timur, dan Bojonegoro di sebelah selatan. Pusat pemerintahan Kabupaten Tuban terletak 100 km sebelah barat Laut Surabaya. Ibu kota Provinsi Jawa Timur dan 210 km sebelah timur Semarang, Ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, pada zaman dahulu Tuban dijadikan pelabuhan utama Kerajaan Majapahit dan menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam oleh para wali Songo. Asal-usul Kota Tuban memiliki asal-usul dalam beberapa versi. Pertama disebut sebagai Tuban dari Lakuran Watu Tiban, batu yang jatuh dari langit. Yaitu batu pusaka yang dibawa oleh sepasang burung dari Majapahit menuju Demak. Dan ketika batu tersebut sampai di atas kota Tuban, batu tersebut jatuh dan dinamakan Tuban. Ada pun versi yang kedua berupa lakuran dari metu banyu berarti keluar air. Yaitu peristiwa ketika Raden Dandang Wacana, Kiai Gede Paperingan, atau Bupati Tuban yang Pertama membuka hutan paperingan dan anehnya. Ketika pembukaan hutan tersebut keluar air yang sangat deras. Hal ini juga berkaitan dengan adanya sumur tua yang dangkal tetapi airnya melimpah. Dan istimewanya sumur tersebut airnya tawar padahal berada di dekat pantai. Ada juga versi ketiga, Tuban berasal dari kata tuba atau racun yang artinya sama dengan nama. Kecamatan di Tuban yaitu Kecamatan Jenu. Geografi Luas wilayah Kabupaten Tuban 183 jam 994 menit 561 detik ha dan wilayah laut sel luas 22.068 km persegi. Letak astronomi Kabupaten Tuban pada koordinat 111 O30, 112 O30, 5 BT dan 6 O40, 7 O18, LES. Panjang wilayah pantai 65 km. Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban bekisar antara 0 sampai 500. MDPL, sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban beriklim kering dengan kondisi bervariasi dari agak kering sampai sangat kering yang berada di 19 kecamatan. Sedangkan yang beriklim agak basah berada pada satu kecamatan. Kabupaten Tuban berada pada jalur pantura dan pada deretan Pegunungan Kapur Utara. Pegunungan Kapur Utara di Tuban terbentang dari kecamatan Jatirogo sampai kecamatan Widang. Dan dari kecamatan Merakurak sampai kecamatan Soko. Sedangkan wilayah laut terbentang antara lima kecamatan, yakni kecamatan Bancar, kecamatan Tambak Boyo, kecamatan Jenu, kecamatan Tuban dan kecamatan Palang. Kabupaten Tuban berada pada ujung utara dan bagian barat Jawa Timur yang berada langsung di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah atau antara Kabupaten Tuban dan Kabupaten Rembang. Tuban memiliki titik terendah, yakni 0 meter DPL yang berada di jalur pantura dan titik tertinggi 500 meter, yang berada di kecamatan Grabagan. Tuban juga dilalui oleh sungai Bengawan Solo yang mengalir dari Solo menuju Gresik. Ekonomi Pada 2010, produk domestik regional berutu mencapai Rp. 15,47 triliun. Dengan jumlah penduduk sebanyak Rp. 1,12 juta jiwa, pendapatan per kapita diperkirakan mencapai Rp. 11,27 juta per tahun. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Jawa Timur adalah Rp. 20,7 juta per tahun. Sektor perekonomian utama adalah perdagangan, industri pengolahan dan pertambangan. Perdagangan menyumbang output sebesar Rp. 3 triliun. Sedangkan industri pengolahan dan pertambangan masing-masing sebesar Rp. 2,9 triliun dan Rp. 1,8 triliun. Pertumbuhan ekonomi pada 2010 mencapai 6,39 persen. Di mana angka pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pertambangan sebesar 11,8 persen. Kawasan industri tuban mencapai 50 ribu hektare yang tersebar di 10 kecamatan. Zona 1 di kecamatan bancar dengan luas 5,802 hektare. Zona 2,34,000 hektare dan zona 39,225 hektare. Usaha rakyat yang cukup berkembang adalah budidaya padi, budidaya sapi potong, budidaya kacang tanah, penangkapan ikan laut, dan penggalian batu kapur. Sentra padi dan kacang terdapat di sepanjang aliran Bengawan Solo. Pada 2010, jumlah ternak sapi diperkirakan mencapai 1,323 ekor dengan sentra sapi di kecamatan. Bancar, tangkapan ikan diperkirakan mencapai 9,185 ton. Kebudayaan Berikut adalah kebudayaan dan agenda budaya di Tuban. Sandur merupakan pertunjukan rakyat yang digelar di tanah lapang atau di halaman yang bersifat komunal. Penonton duduk di sekeliling pementasang. Tempat pertunjukan untuk membatasai dengan penonton dipasang tali berbentuk bujur sangkar. Dengan sisi-sisi sekitar 4 meter, tinggi sekitar 1,5 meter. Masing-masing sisi diberi janur kuning sehingga batas itu lebih jelas. Di tengah-tengah sisi sebelah timur dan barat dipancangkan sebatang bambu menjulang ke atas. Dengan ketinggian sekitar 15 meter. Dari ujung kedua bambu dihubungkan dengan tali yang cukup besar dan kuat. Di tengah-tengah tali diikatkan tali yang menjulur sama pik ke tanah tepat di tengah arena. Pada tali baik yang di sisi maupun di atas bambu diikatkan beberapa kupat dan lepet bagian dari. Sesaji, di tengah-tengah atau titik pusat arena ditancapkan gagar mayang, trontek dengan Bendera kertas meliputi 4 warna hijau, pengganti warna hitam, kuning, merah dan putih. Lagu Tomboh Ati, merupakan lagu ciptaan sunan bonang dan menjadi nyanyian dan solawatan di Daerah Tuban pada masa penyebaran agama Islam. Lagu ini berisikan lima cara untuk menenangkan hati menggunakan metode islami sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Saat ini lagu Tomboh Ati sudah dikenal di seluruh Indonesia dan Manca negara yang dirangkai menjadi berbagai aliran lagu dan bahasa. Peringatan hail sunan bonang yang diselenggarakan setiap malam Jumat Wage Bulan Muharam. Surah Sedekah Bumi merupakan serangkaian acara yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang didapat dari hasil pertanian. Tuban pada masa sekarang, seiring kemajuan jaman, sudah mulai dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Padahal Tuban mengandung nilai sejarah tinggi dan besar peran serta perjuangan masyarakat Tuban. Dalam melawan penjajah itu sudah mulai luntur dalam dunia pemerintahan Indonesia saat ini. PT Semen Indonesia, Persero, terbuka sebelumnya bernama Semen Gresik yang terkenal besar di Indonesia pada masa sekarang juga beroperasi dan mendirikan pabrik di daerah Tuban sejak awal tahun 1990-an. Selain itu di Tuban juga terdapat beberapa industri skala internasional, terutama di bidang minyak dan gas. Perusahaan yang beroperasi di Tuban antara lain Pertamina, Petrochina Isjava di Kecamatan Soko yang menghasilkan minyak mentah. Serta PT Transpacific Petrochemical Indotama, TPPI, dan Pertamina TTEU di Kecamatan Jenu dan Pada. Tahun 2010 akan dibangun pabrik Semen Holsim dan pembangkit listrik tenaga UAP yang akan dibangun. Di daerah Jenu, untuk pendidikan Tuban tidak kalah dengan daerah lain di Pulau Jawa. Sudah sangat sedikit masyarakat Tuban yang buta huruf bahkan tinggal seberapa persennya. Untuk pendidikan rata-rata masyarakat sudah mencapai pendidikan SMA. Lulusan-lulusan SMA di Tuban sudah banyak yang melanjutkan studinya ke Universitas Negeri. Terkenal seperti ITS UI, UGM, ITB, UNAIR, UINBRAW, UNDIP, IPB DELOL. Seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tuban boleh dikatakan sangat baik sekali. Mungkin terbaik untuk kategori Kabupaten seluruh Indonesia. Ini dibuktikan dengan pembangunan jalan pengaspalan di seluruh wilayah Kabupaten. Sekarang jalan-jalan di Kabupaten Tuban yang dulu belum diaspal dan masih menggunakan tanah. Kadam, kini setiap jalan desa, ganggang sudah halus itu bertujuan untuk meningkatkan taraf. Ekonomi masyarakat Tuban, khususnya yang berasal di daerah pelosok. Terima kasih telah menonton!